Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa lagi di sesi ngopi, ngobrol pintar bareng Bu Dirjen, spesial ngabugurit live dari Palangkaraya. Jadi kalau ini mohon maaf, pertama saya mohon maaf dulu ya, ini terlambat 7 menit, karena tadi baru selesai kuliah umum di Universitas Palangkaraya. Sehingga perjalanan dari kampus ke sini ternyata memakan waktu dan ini masih dalam suasana puasa. Jadi tidak ada kopi di hari ini ya, karena ini spesial ngabugurit menunggu waktu buka puasa, sekarang saya sedang berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi Palangkaraya ini cukup unik ya Bapak Ibu Guru yang saya cintai. Jadi saya sudah di sini sejak kemarin loh, banyak sekali aktivitas yang saya lakukan, mulai dari bertemu guru penggerak, bertemu dengan calon ASN, yaitu guru-guru non ASN yang sedang berada di Palangkaraya, di wilayah Palangkaraya, bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan mengunjungi sekolah-sekolah, juga bertemu dengan para pemangku kepentingan dan para pemangku kebijakan dalam rangka advokasi kebijakan terkait dengan banyak hal. Salah satunya ASN B3K, BPG, BPG dalam jabatan, dan juga kebijakan lain yang sedang diimplementasikan di saat ini. Nah, ada yang menarik ya, selama saya menghadiri beberapa event terkait dengan apa yang terjadi di budaya yang sangat menarik di Palangkaraya ini. Ternyata di beberapa kali saya membuka acara, para pejabat yang melaporkan kegiatan itu mengucapkan salam khas dari sekudaya. Saya sudah diajari dan saya sudah mencoba. Jadi begini, adil, katalino, baju ramen, kasaruga, basengat, kajubata, lalu dijawab arus, arus, arus. Ternyata ini adalah salam budaya suku daya kanayan ya, suku daya kanayan yang merupakan tiga pilar pedoman hidup yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat suku daya kanayan. Yang mana mengandung makna adil kepada sesama, adil kepada sesama manusia, bercermin ke surga, dan nafas hidup itu berasal dari Tuhan. Sedangkan arus, arus, arus ketika menjawab itu artinya setuju, setuju, setuju dengan tiga pilar utama tadi. Sungguh sangat luar biasa keberagaman budaya dan bahasa daerah Indonesia. Dan yang sangat menarik, keramahan suku daya ini sangat luar biasa. Begitu bahagianya mereka didatangi tamu, siapapun itu. Dan sambutannya sungguh sangat hangat dan luar biasa. Saya sangat tersanjung dan bergembira berada di Kalimantan Tengah ini, khususnya di Palangkaraya. Nah Bapak Ibu yang sedang join, selamat sore, berasa dari mana saja nih. Sudah ada 1.700 lebih yang sedang join. Saya mungkin bisa, yang sudah bergabung, bisa menyebutkan kotanya dong, biar saya tahu Bapak Ibu dari mana saja yang sudah bergabung. Sini ada dari mana, Jember, apa kabar saudaraku yang ada di Jember, semoga sehat semua. Sedang menunggu buka puasa juga. Kemudian ada juga dari mana nih, sebutkan dulu namanya. Baru nanti kita ngobrol-ngobrol, semangat dong kita sedang berpuasa ya. Ada juga dari Solo, ada juga dari Sukaharjo, ada juga dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Yogyakarta. Selamat bergabung dalam acara kita hari ini dari Bekasi, kemudian NTT juga hadir. Halo saudara-saudara di NTT, dari Jambi juga hadir, terima kasih sudah bergabung bersama. Dari Cirebon juga hadir, kemudian dari Dumai Rio, apa kabar dari Dumai, kemudian ada juga dari Sumatera Barat, iya dong. Nanti insya Allah saya ke sana ya. Rio sebentar lagi, saya mau ke sana. Udah langkat juga saya mau ke sana. Madura juga, selamat bergabung saudaraku dari Madura dan semua saja yang sudah bergabung. Terima kasih sudah berkenan menuliskan list kehadiran dan tentu ini akan terekam ya di dalam live di saya. Nah Bapak-Ibu yang saya banggakan semuanya, di sore hari ini saya akan membahas seputar formasi dan seleksi ASM Ketiga K tahun 2024. Dan nanti saya juga akan kehadiran tamu istimewa. Ada diri, sudah ada di sini, tamu spesial. Dan saya, makanya saya sudah siapkan dua kursi di sebelah saya ya. Karena dia akan hadir sebentar lagi pada saatnya nanti. Bapak-Ibu yang saya banggakan semuanya, baik Bapak-Ibu guru P3K yang sudah lulus, maupun yang sekarang sedang menunggu seleksi yang akan datang. GTK saat ini telah menyelenggarakan rapat koordinasi pemenuhan formasi guru ASM P3K pada instasi daerah tahun 2024 secara berkelanjutan. Di dua region yang baru saja, yaitu region 1, itu dari Jakarta, dan region 2 di Makassar pada bulan Februari lalu. Ini baru upaya yang dilakukan di JAN GTK ya, untuk JF guru, untuk JF lain tidak. Jadi kami terus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk terus mengajukan formasi sesuai dengan perhitungan kebutuhan kita. Kalau kita tahu bahwa kita sudah mengusulkan ya, sudah pada pertemuan sebelumnya, saya sampaikan bahwa kita sudah mengusulkan formasi hingga di angka Rp419.000. Nah, tapi pada saat penutupan di tanggal 31 Januari yang lalu, itu belum sampai, mencapai angka itu. Sehingga kami memohon kepada Kemenpan untuk dapat diberi kesempatan untuk mengundang kembali bagi daerah-daerah yang belum mengusulkan secara maksimal untuk memaksimalkan usulannya, agar status ASM P3K diterima oleh Bapak-Ibu guru dan sudah selesai status non-ASM bagi guru-guru. Nah, rapat koordinasi yang kami lakukan baru saja ini adalah langkah yang sangat penting bagi proses rekrutmen guru nantinya. Karena sepanjang dua tahun terakhir, upaya pemenuhan guru pada sekolah negeri masih belum maksimal. Kita sudah tiga kali ya melakukan seleksi dan masalahnya itu sama. Jadi keterbatasan pada formasi oleh pemerintah itulah yang menjadi kendala, maka formasi yang kita usulkan belum pernah dapat dipenuhi secara maksimal. Nah, bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya silahkan menulis pertanyaannya. Saya akan menjawab ya Bapak-Ibu sebisa mungkin, semaksimal mungkin waktu yang kita manfaatkan hingga pukul masuk buka puasa nanti. Silahkan jangan ragu-ragu bertanya dan mohon maaf ya kalau bertanya di dalam chat saya, komen saya itu ada yang terlewat tidak terjawab karena memang keterbatasan waktu saya sehingga saya harus tidak bisa menjawab semuanya. Ini kesempatan kita di dalam live IG ini, Bapak-Ibu boleh bertanya silahkan. Sebelum ada pertanyaan yang masuk, kami akan siapkan jawabannya. Ada satu hal yang perlu Bapak-Ibu ketahui, apa saja sih dokumen yang harus disiapkan jika ingin seleksi ASN P3K tahun 2024. Jadi meskipun sistem dan jetir seleksi ASN P3K tahun 2024 itu belum ada permen PAN-nya atau kemen PAN-nya ataupun juknisnya yang kita kembangkan karena masih menunggu kemen dari kemen PAN-RB dan kita sedang dalam persiapan tapi Bapak-Ibu bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang penting yang akan digunakan pada saat seleksi ASN P3K nanti. Nah kalau kita mengajak pada ASN P3K tahun 2023, maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain satu pasfoto yang terbaru, kemudian surat pernyataan dengan format yang nantinya dapat diunduh di laman guru.p3k.kemenjibu.go.id, scan kartu tanda penduduk asli dan surat keterangan kependudukan jika hilang, scan ijazah dan transkrip nilai asli jenjang S1 atau D4 dan surat penyetaraan ijazah asli dari Direkturat Jenderal Pembelajaran bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dan scan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki. Nah bagi penyandang disabilitas bisa menambahkan atau melampirkan yang pertama surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah dan melampirkan satu link video, link video singkat yang menunjukkan aktivitas Bapak Ibu sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik yang itu bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah penyandang disabilitas. Begitu Bapak Ibu, jadi sudah ada pertanyaan belum? Silakan dituliskan pertanyaannya, ada pertanyaan lagi nih, bagaimana dengan formasi ASN P3K untuk tenaga kependidikan? Nah ini juga sudah sering ditanyakan ya di WA saya yang banyak sekali, kemudian juga di komen semua postingan saya pertanyaan tentang tenaga kependidikan. Nah terkait dengan formasi Tendik, bagi Bapak Ibu Tendik yang sekarang bergabung ya maupun yang nanti akan menyiarkan siara langsung ini setelah selesai sedangkan mengubayakan terus untuk mengadvokasi pemerintah daerah. Karena untuk Tendik, pemerintah daerah dapat mengusuhkan formasi ASN P3K bagi tenaga pendidikan di tahun 2024 ini. Formasi untuk ASN P3K Tendik nantinya akan bergabung dalam formasi ASN P3K teknis. Bukan yang sering kita undang dalam rakor itu memang formasi khusus guru. Ya Bapak Ibu, jadi jangan salah. Ada yang nulis tuh kemarin, katanya Bu Jujan ngeprank, gak ada formasi teknik. Ada, kami sudah usuhkan 82 ribu, tapi dalam jabaran kebutuhannya itu bukan bersama dengan guru. Tapi tergabung dalam formasi Tendik. Dan namanya itu beda-beda ya ada formasi, apa mas Diki kalau Tendik itu? Teknis, namanya apa saja? Ya apa saja yang kemarin tenaga administrasi sekolah apalagi pengawas sekolah, yang nanti pengadministrasian umum itu ada jabarannya. Dan tidak harus terlalu S1, ada juga yang dibutuhkan D3, bahkan ada yang setara sekolah dasar. Jadi ada ya Bapak Ibu, sudah ada dan itu nanti tolong diadvokasi ke pemerintah daerah untuk mengusuhkan formasi teknik sesuai dengan kebutuhan. Jangan hanya tenaga teknis yang ada di luar sadik-sadik. Kemudian ada pertanyaan nih, pertanyaan berikutnya. Ibu Dijen, kenapa lulusan prioritas tidak langsung mendapatkan penempatan? Nah jadi jawabannya begini, kenapa sih yang prioritas tidak langsung mendapatkan penempatan? Karena penempatan didasarkan pada peta kebutuhan jabatan ASN P3K Guru tiap tahun pada masing-masing instansi daerah. Ini sedang kami dorong agar pemerintah daerah segera mengajukan formasi untuk ASN P3K Guru. Sehingga nanti clear bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi ASN P3K. Jadi tidak bisa langsung, karena ada proses yang harus diikuti. Nah bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti ASN P3K 2024, jadwalnya memang belum dapat diumumkan, karena itu bukan kemenangan kemeni putus mata. Itu ada Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional yang akan tergabung dalam panitia penyelenggara seleksi ini untuk semua JF termasuk guru dan kita sedang digodok untuk regulasinya. Tapi tidak ada salahnya ya, jika kita terus mempersiapkan diri sehingga nanti ketika tanggal diumumkan Bapak Ibu guru sudah siap baik istirahat administratif maupun persiapan substansi lainnya. Tentang siapa saja yang bisa mengikuti serta ketentuan lebih detil lagi masih menunggu regulasi dan mekanisme yang mengeluarkan adalah Kementer NTU. Nah ini terima kasih ini kepada Rasnan Kans 14. Saya sangat bangga kepada saudara, saya menuliskan begini di komen di sini ya, di live IG ini, saya Abdurasad. Kalau di IG-nya namanya Rasnan Kans, saya namanya Bapak Abdurasad dari Pulau Bawian. Alhamdulillah bulan Desember kemarin sudah dapat serdik dari Ibu Nunu. Langsung, terima kasih atas waktunya untuk datang di Yudusium Uemalan. Terima kasih juga, semoga serdiknya bermanfaat nanti ya untuk seleksi B3K dan lolos mendapatkan afirmasi. Kemudian ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan dari Ibu Komala 6478. Semoga namanya sama ya Ibu ya. Pertanyaannya Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. Sehat selalu, terima kasih doanya. Yang luar biasa, juga Ramadan, semoga di Jabah. Bagaimana dengan kami, kabupaten yang tidak mengajukan formasi ASN P3K 2024? Saya cukup perhatian ya dengan kondisi ini, ada kebutuhan tapi BEMDA tidak mengajukan. Namun, bagaimanapun juga, itu kewenangan mengajukan formasi adalah di BEMDA. Sehingga kami sangat berharap BEMDA mengusulkan formasi di tahun selanjutnya. Sepanjang kebijakan formasi ASN P3K ini akan dibuka. Hal ini sedangkan mengusahkan terus, seperti rakor yang sudah kami lakukan, kami juga sedang mengadvokasi untuk ASN P3K20 dan Tendik. Jadi sebenarnya kami juga sudah ngobrol nih. Karena begini ya, secara nasional, kalau Pak Presiden dan Pak Menteri kan mengumumkan ya, formasi itu 2,3 juta. Secara nasional, ternyata hingga ditutup, formasinya sekitar 1 jutaan seluruhnya. Dan di dalamnya ada formasi guru. Jadi memang seluruh Indonesia, formasinya belum maksimal. Sebagaimana yang diumumkan oleh Presiden. Kami pun terus mengadvokasi apakah dimungkinkan jika sudah ditutup akan dibukaan berikutnya. Dan itu kemenangannya ada di Kemenpan. Kami terus mengadvokasi agar daerah-daerah yang memang belum mengusulkan bisa mengusulkan kembali. Nah Bapak-Ibu sekalian, tercatat hingga tahun 2023 Alhamdulillah, sebanyak 774.999 atau sudah 62 persen guru dari 1 juta ya. Oh kalau dari 1 juta ya sudah 77 persen guru telah lulus menjadi guru ASN P3K. Ini angka yang luar biasa loh. Kalau sepanjang sejarah, Bapak-Ibu pengalaman ya, sudah jadi P3K berapa tahun. Baru tahun 2021 ada seleksi ASN P3K. Ini terobosan yang luar biasa. Dan angka mencapai 774.000 itu sepanjang sejarah baru kali ini bisa. Ini yang patut kita syukuri. Dan yang tidak pernah mengemuka hasil kerja keras bersama kita. Menghasilkan 774.000. Dan kalau kita menyitir apa yang disampaikan Pak Menteri 1 juta, itu tinggal sedikit lagi. Tahun ini kami mengusukkan 400.000. Sehingga jika pun itu dibuka maksimal, maka 1,2 juta itu bisa terpenuhi. Nah, di satu sisi kita cukup bangga dan bersyukur karena kita sudah bisa merubah status saudara kita hampir 775.000. Tapi kita masih terus berupaya agar bagi saudara-saudara kita yang masih belum beruntung, bisa disadi yang masih berstatus non-ASN, bisa terus menjadi ASN. Terus advokasi kita lakukan sehingga kesejahteraan guru itu menjadi didapatkan oleh guru. Dan itu tetap menjadi prioritas kami. Seperti agenda kunjungan saya ke Palangka Raya ini, ini saya juga terus bertemu dengan para pemangku kepentingan terkait dengan seleksi ASN ketiga guru salah satunya. Dan terus mendorong daerah-daerah yang belum mengajukan secara maksimal. Ini ada pertanyaan lagi nih, terima kasih yang sudah bertanya. Dari Haul Sopi ID7, Bapak atau Ibu saya tidak tahu sama sore, Bapak Ibu pertanyaannya bagaimana nasib guru yang tidak terdata di BKN karena pembayaran gaji dari sekolah dan sudah mengikuti ujian 2023 berstatus P dan B3, apakah bisa mengikuti ujian dan diprioritaskan? Jawabannya ya, hal ini masih dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Kami masih upayakan terus terkait dengan pendataan, memang kami mengusulkan data yang digunakan adalah data DAPODI. Dan kami terus mengadvokasi ya ini ya, jadi kan memang ini belum semuanya terdata di BKN. Tapi usulan kami sudah diterima, kami sampaikan bahwa pendataannya menggunakan database di DAPODI. Dan tentu kami terus mendorong untuk pendataan di BKN ini. Sedangkan status P itu juga sudah kami usulkan. Kan banyak sekali nih yang komen di ide saya, Bu, Bu, Bu yang sudah P untuk menghemat biaya negara gak usah ditest lagi, kami sedang berupaya. Supaya ini tinggal bisa ditetapkan. Tapi semuanya kembali lagi, regulasinya, rujukannya adalah per Kemenpan yang menjadi dasar regulasi untuk seleksi ASD 3 kanan. Kepada Ibu Nina, Sylvia 86, yang sekarang sudah bergabung, selamat ya. Sudah lulus ASD 3K tahun 2023, katanya beliau nulis begini, rasanya seperti mimpi Ibu setelah honor 16 tahun. Saya turut terharu ya, Ibu, beruntung sekali Ibu Nina sudah lulus. Semoga setelah jadi P3K, lebih semangat lagi dalam bekerja dan istikomah menjalankan tugas sebagai guru. Ini selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ibu M. Pospita Dulin. Selamat sore Ibu, semoga Ibu tetap semangat dan selalu sehat ya dalam menjalankan aktivitas Ibu sebagai guru. Pertanyaannya, halo Bu, kami GTT Provinsi Kalteng. Oh, saya sedang di Kalteng nih, kita nggak ketemu ya Bu ya? Saya sedang di Kota Kalimantan Pelangkarayan ya. Kami GTT Provinsi Kalteng, diadakan tes Bu dan ada perekrutan GTT baru, Bu katanya. Sudah tidak boleh perekrutan honor baru, bagaimana Bu? Jawabannya Ibu Pospita, kemanibu Tristek, tidak diperkenankan kembali. Jadi kami juga mengimbau, bukan hanya keputusan dari Kemenpan ya, yang sudah mengeluarkan himbauan untuk tidak merekrut guru honor. Kami pun juga mendorong untuk tidak merekrut guru honor baru. Mengingat pemerintah masih dalam upaya penuntasan guru honor dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri. Jadi memang nggak boleh lagi rekrut guru honor yang sekarang masih statusnya belum ASN, masih banyak. Dan selain itu, juga untuk guru yang masuk di Sardik itu sekarang harus lulusan PPG. Jadi guru-guru yang mengganti guru-guru pensiun harus guru lulusan PPG. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, dari Muhammad Ilham Nur. Pak Muhammad Ilham Nur. Pertanyaannya, Ibu out of topic. Oh boleh, kalau saya bisa jawab boleh. Apakah P3K bisa melanjutkan studi S2 dengan biaya seswa? Lalu bagaimana terkait pemberian tugas belajarnya? Wah Ibu semangat sekali ya, sudah jadi P3K ini pasti Ibu. Pak Muhammad Ilham Nur dan pengen sekolah S2 itu memang harusnya seperti itu. Guru itu meningkatkan diri ya. Pada prinsipnya tidak ada batasan atau larangan bagi guru dalam meningkatkan kualifikasinya. Misalnya yang sudah S1, mau S2, mau doktor itu boleh-boleh saja. Sedangkan regulasi ASN melanjutkan studi dalam rangka meningkatkan kualifikasinya akan mengikuti regulasi kementeran RP yang berlaku. Bagi kami sangat senang jika ada guru yang punya semangat untuk terus belajar dan belajar. Dan kami terus mendorong nih, bahkan kita sudah bekerjasama dengan LPDB loh. Bagi guru-guru yang ingin belajar, itu terbuka kesempatan untuk belajar bahkan ke luar negeri sekalipun. Itu boleh. Nah Bapak Ibu, seperti yang tadi saya janjikan di awal, hari ini saya punya tamu spesial. Yaitu Bapak Stefanus nih, yang telah lolos dan telah menjadi ASN B3K. Eh selamat, sorry Pak Stefanus silahkan digabung di sini. Dan juga selain Pak Stefanus, juga ada Ibu nih guru honor yang masih belum jadi B3K. Nah ini saya perkenalkan tamu saya berikutnya nanti dulu ya. Sekarang Pak Stefanus dulu. Selamat sore Pak, apa kabar? Senang sekali Bapak bisa hadir di ruang ngopi ngabuburit saya saat ini. Jadi ini acara saya sore, biasanya Jumat sore Pak Stefanus. Tapi karena saya saat ini sedang di Palangkaraya, dan saya ingin menyapa guru-guru dari Palangkaraya, dan juga kebetulan ada Bapak nih yang sudah lolos P3K dari Palangkaraya. Pertanyaan saya nih Pak, apa sih Pak tipsnya supaya bisa mengikuti seleksi ASN B3K yang lolos seperti Bapak? Baik, terima kasih Pak. Senang sekali hari ini bisa bersama dengan Pak di acara ngopi, dan kebetulan saya di angkatan pertama lulus seleksi P3K. Memang harus ada persiapan sih Ibu, terutama terkait dengan dokumen, legalitas, contohnya misalnya KTP, ijazah, paskoto, sebagaimana yang telah dipersiapkan melalui Pansilnas. Itu yang harus kita persiapkan. Buat kawan-kawan yang akan nanti mengikuti seleksi ASN B3K di tahun 2024, mulai dari sekarang boleh siap-siapkan dokumen-dokumen yang ada, terkait dengan apa yang menjadi persyaratan untuk seleksi di ASN B3K nanti. Kalau tesnya aja, tipsnya nggak untuk lolos tes? Iya, saya punya tips, langkah baiknya teman-teman juga harus banyak membaca, banyak membaca, kemudian kalau perlu mengikuti bimbel, begitu dengan belajar untuk persiapan itu. Saya yakin pasti 90 persen pasti bisa. Lalu boleh berbagi praktik baik atau berbagi pengalaman setelah menjadi ASN B3K? Apa sih yang berubah Pak selain gaji ya? Iya, makasih Pak. Jadi selama ini saya merasakan dampak dari menjadi guru ASN memang, awalnya memang saya guru biasa, tapi karena sekarang sudah dituntut, kita harus menguasai IT. Nah, jadi di sekolah saya memang sebelum saya jadi guru kelas, anak-anak memang biasa belajar seperti modal lama. Nah, sekarang saya mencoba satu terobosan, karena di sekolah kita ada media, internet, akses internet, kemudian juga memiliki kerumbuk, proyektor, laptop, handphone. Nah, jadi alat-alat ini yang saya pergunakan di kelasku. Jadi selain pembelajarannya juga menarik, karena ini kan siswa juga dituntut harus bisa memahami IT, menguasai handphone dan sebagainya. Jadi itu kita akan kolaborasi dengan guru-guru, beserta anak-anak juga, sehingga di dalam pembelajaran mereka dibiasakan dengan alat-alat elektronik. Ya, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan ke Pak Stefano, saya juga mau menyapa seluruh keluarga saya, BGP-BBGP seluruh Indonesia, yang Bapak Kepala, Ibu Kepala yang sudah bergabung, terima kasih ya sudah bergabung dalam ini. Saya juga ditemani Kepala BGP Kalimantan Tengah loh, ada Pak Tetot yang juga ada di dekat saya, di sini mengamati saya. Dan juga kepada semua yang tadi, Dinas Pendidikan, Repotin Kota yang juga sudah bergabung, menyimak acara lagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lalu Pak Stefanus, ada nggak sih pertanyaan buat saya, Pak? Iya. Mungkin mewakili teman-teman lain? Baik, terima kasih. Saya sudah ada siapkan, ada dua pertanyaan yang mewakili SNP3K, Kota Pelangkaraya, dan secara nasional khususnya. Yang pertama pertanyaan saya, Apakah SNP3K bisa naik pangkat? Karena saat ini kan kita masih berada di level gelongan 9. Apakah itu terkait dengan jenjang pendidikan, atau bagaimana ke depannya? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Apakah SNP3K nanti yang telah pensiun, apakah bisa juga mendapat gaji atau tunjangan pensiun, seperti PNS? Karena kita kan sama Bu SNP3K juga. Terima kasih, Tom. Tanya yang bagus sih, tapi sulit dijawab ya. Jadi buat teman-teman, memang regulasi yang berlaku, ya pertanyaan Pak Stefanus tadi, regulasi yang berlaku saat ini, belum mengakomodit kenaikan pangkat P3K, memang. Dan untuk SNP3K, sesuai dengan regulasi undang-undang ASN, tahun 2023 saat ini, SNP3K belum bisa mendapatkan gaji tunjangan pensiun, seperti PNS. Namun, jangan khawatir. Sekarang di RP turunan manajemen ASN, ini sedang dibahas juga. Bagaimana nanti jenjang karir untuk P3K, karena yang ada di undang-undang itu baru untuk PNS. Sedangkan untuk P3K baru diusulkan di dalam turunan PP manajemen ASN. Begitu juga nanti untuk pensiunnya ya. Sedang diupayakan terus Pak Stefanus. Terima kasih Pak Stefanus sudah menemani saya. Silahkan bisa kembali ini, bergabung sambil menunggu waktu buka puasa ya Pak ya. Dan saya hari ini sebelum ke Bu Ervina yang sudah ada, mungkin ada pertanyaan dari live yang bisa saya bacakan terlebih dahulu dari para guru nih. Mungkin. Ya, ini ada pertanyaan dulu ya Bu Ervina ya. Kita lihat, kita baca pertanyaan dari Ibu Lili Sumiati. Lili Sumiati V. Apa kabar Bu Lili Sumiati? Semoga Ibu sehat ya. Pertanyaannya selamat sore Ibu. Semoga dilancarkan ibadah puasanya. Amin. Yang sehat selalu amin. Insya Allah, terima kasih doanya ya. Ini tadi puasa loh penuh. Dan aktivitas dari pagi belum kelar sedikit pun. Jadi Alhamdulillah kita tetap kuat stamina-nya hingga live IG sore hari ini. Terima kasih ya Bu untuk doa terbaiknya. Pertanyaannya untuk mengenai P3K 2024, bagaimana nasib kami yang berstatus P? Apakah tetap harus mengikuti tes? Semoga ada kebijakan baru. Jadi pada prinsipnya ya Bu Rilis, menurut undang-undang ASN, setiap pengangkatan ASN harus melalui mekanisme seleksi. Jadi tidak ada yang diangkat langsung. Dalam hal ini, mekanisme akan diterbitkan oleh Kemenpan. Apakah nanti nilai seleksi sebelumnya akan diakomodit digunakan? Itu sedang kita usulkan. Yang sudah P. Hanya nanti kemudian apakah itu diterima dan masuk dalam capman, dalam juknis? Kita tunggu saja. Ya Bu Rilis, semangat Bu. Semangat. Selalu ada hal baik buat kita yang terus istiqomah dan berdoa. Ya Bu ya, jangan khawatir. Kita kembali ke tamu saya yang kedua. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Stefanus ya. Bahagia sekali mendengar kabar Pak Stefanus sudah mendapatkan status ASN, mendapatkan gaji yang layak, kemudian fokus pada pengembangan karirnya. Berbeda dengan Pak Stefanus, di sebelah saya ini ada Ibu Ervina. Ibu Ervina belum seberuntung Pak Stefanus ya. Beliau belum lulus ya? Belum, belum pernah ikut mendaftar. Oh, belum pernah ikut mendaftar. Pertanyaan untuk Ibu Stefina nih. Pertanyaannya, kalau belum pernah ikut mendaftar, mungkin Ibu ada pertanyaan buat saya? Sebenarnya ada. Oh ada. Seperti ini Bun, izin ya. Saya ini guru honorer di SDN 6 Ketunggal. Sudah berapa lama? Sudah 12 tahun lebih. Oh, kenapa belum mendaftar Bu? Kendalanya adalah plieneritas. Oh. Jadi, dari pertama kali pembukaan tes P3K itu, dari 2001 sampai dengan sekarang, itu pun saya tidak bisa mendaftar. Untuk yang pertama itu, pembukaan pertama itu tidak bisa mendaftar, tidak ada formasi. Kemudian untuk pada waktu itu tahap 2 yang pakai P1, P2 ya Bun ya, juga tidak bisa. Kemudian yang ketiga itu, menggunakan observasi juga, tidak bisa juga mendaftar. Sampai yang terakhir pun ini juga tidak bisa mendaftar, itu kendalanya di linearitas. Jadi, pada saat kita ingin mendaftar di guru kelas, kita itu tidak bisa, karena kendalanya di linearitas itu. Jadi, pertanyaan saya itu adalah, tolong berikan pencerahan untuk kami, guru-guru honorer bahasa Inggris, yang berada naungan sekolah dasar itu, supaya bisa mendaftar. Oh ya, pertanyaan bagus Bu Ervina, terima kasih ya. Tadi, waktu saya dialog dengan guru penggerak, dia ketemu sama guru penggerak yang sangat luar biasa, dia sudah punya serdik, dia itu guru bahasa Inggris seperti ibu, guru bahasa Inggris di SD percobaan, dia sudah sekian lama, mungkin lebih ya, 15 tahun, kalau tidak salah dia jadi guru honor, dan dia juga sudah, bahkan dia sudah GP loh Bu, dia sudah GP, dia sudah punya serdik, tapi dia tidak pernah bisa mendaftar ke 3K. Terkendala masalah sama kasusnya dengan ibu. Nah, tahun ini, untuk ada kabar angin segar ya, untuk semua guru bahasa Inggris di SD. Jadi, untuk guru Mabel bahasa Inggris saat ini, sudah linear dengan guru SD. Jadi, itu tertuang dalam surat edaran dirjen GTK nomor 2901 tahun 2023. namun ya, jadi kalau di luar Palangkaraya nih ibu ya, di luar Palangkaraya, guru-guru bahasa Inggris di SD, ini sudah bisa mendaftar di SD. Atau bahkan guru-guru bahasa Inggris SMP, yang sudah tidak ada formasi di SMP, dan tersisa formasi di SD, dia bisa sudah linear untuk mengajar di SD, mendaftar di SD. Namun, nah, untuk kota Palangkaraya ya, kasus ibu Ervina, tahun 2023 instansi daerah tidak membuka formasi guru kelas. Jadi, sebenarnya jika dibuka formasi guru kelas, maka ibu bisa daftar. Iya, jadi masalahnya mungkin, dulu tahun 2021 belum linear. Kita tidak buka formasi untuk, karena tidak ada ya, guru bahasa Inggris SMP, tidak buka, karena mungkin sudah terpenuhi. Tahun ini sudah mulai linear, tapi Palangkaraya tidak buka formasi untuk guru kelas, sehingga ibu tahun ini tidak bisa mendaftar. Jadi, untuk 2024, rencannya memang belum masuk. Jadi, rencana jabatan yang diusulkan oleh pemprov, oleh pemuda, yang sedangkan melakukan advokasi pada pemuda dan pemprov. Jadi, nanti pada saat pendataan, semoga, karena tadi saya lihat, guru kelasnya itu masih kurang, semoga nanti kota Palangkaraya membuka formasi untuk jabatan guru kelas. Jadi, saat ini itu baru formasi gulendongan, Bu. Jadi, rencana jabatan, misalnya katakanlah gini, Palangkaraya 20, gitu ya. 20 itu untuk apa saja, untuk guru-guru apa saja belum? Ini baru diusulkan di BKN. Dan kita sedang mengarahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang guru kelas masih dibutuhkan di sini sampai saat ini. Mudah-mudahan ya, Bu. Tahun ini bisa ke teman-teman tar lagi. Insya Allah ya, Bu Ervina. Para pejuang. Saya seling bertemu dengan para pejuang pendidikan, Ibu. Terima kasih, Bu Ervina, telah menemani saya juga. Mungkin kita bisa lanjutkan ngobrol nanti. Silakan, Ibu bisa kembali ke... Sama teman-teman, ini saya lihat banyak teman-teman guru honor yang sekarang menyaksikan live IG. Secara luring ada di ruangan ini. Terima kasih, Ibu. Semoga perjuangan Ibu segera mendapatkan hasil, Ibu ya. Kami bantu, Ibu ya. Amin. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih bagi semua Bapak-Ibu yang masih setia bergabung bersama siaran langsung saya sore hari ini. Masih ada di angka hampir 2.700. Terima kasih pada Bapak-Ibu guru yang menemani saya di Ngapuburit sore hari ini. Sambil menunggu waktu buka puasa, makin terasa lebih cepat jika kita mengobrol hal yang produktif ya. Termasuk yang sekarang sudah kita bahas adalah seleksi ASP 3K. Bapak-Ibu yang saya banggakan semuanya untuk tahun ini sampai dengan batas waktu pengusulan formasi tanggal 31 Januari yang lalu, ini kabarnya, saya sampaikan bahwa dari perhitungan kami 419.000 baru 170.649 formasi guru yang terdiri dari 150.031 B3K dan 20.618 formasi untuk JPNS yang sudah masuk ke database-nya MENPAN. Sehingga dari seluruh kebutuhan guru ASN B3K tahun 2024 yang kami usulkan 419.146.000 formasi masih terdapat kekurangan cukup besar hingga 248.497.000 formasi. Sementara itu terdapat kebutuhan juga selain itu formasi kebutuhan tendik yang sudah kami usulkan 82.717. kemarin kami terus mengupayakan untuk penambahan formasi ini tetapi upaya yang tadi saya sampaikan di awal dengan raker mengundang raker-raker itu tidak bisa menambah maksimal di angka 419.000. Saya terus berdoakan yang terbaik untuk Bapak-Ibu guru di luar sana semoga yang mengikuti seleksi segera diloloskan dan tentunya harus bekerja keras juga ya Bapak-Ibu karena tidak ada sesuatu yang mudah. Saya sebelum menjawab pertanyaan saya juga menyapa Bapak-Ibu yang sudah bergabung ini ada dari Bojonegoro kemudian ada dari Seragen ada juga dari Takengon Aceh terima kasih Takengon Takengon itu pokoknya enak banget loh sangat spesial kalau sudah ngomongin Takengon saya langsung imajinasi saya terbawa soal kopi padahal ini masih lama buka puasanya masih belum boleh juga kepada saudara-saudara saya lagi yang sedang bergabung dari daerah-daerah lain yang sudah menuliskan di sini Tulung Agung kemudian juga dari Surabaya terima kasih Bapak-Ibu semuanya baik ini ada pertanyaan lagi nih yang sudah termasuk dalam tataan saya dari Bapak Rahmim R.H.M. apa kabar Pak Rahmim R.H.M.H.M. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Pak semoga Bapak sehat selalu ya saya ingin tanya Bu apakah P3K guru daerah apakah P3K guru daerah apakah bisa mengajukan mutasi dengan cepat seperti P3K provinsi yang sebagian sudah direlokasi ke domisili masing-masing ya nah jadi Bapak-Ibu untuk relokasi itu kemenangannya ada di pemda jadi sebenarnya mengangkat pemindah itu ada di pemda tapi untuk direlokasi harus mengajukan surat nanti kami akan memberikan rekomendasi bahwa daerah yang dituju tidak bisa harus kembali ke domisili masing-masing kalau di ke domisilinya itu ternyata gak butuh guru gitu ya maka dari BKN atau PAN-RB tetap akan harus ada yang namanya rekomendasi dari Kementerian Ibu Tristek bahwa boleh rekomendasi ke satu tempat tertentu gitu ya begitu Bapak-Ibu tetap semangat ya sebenarnya sih saya sangat berharap ya relokasi tidak dilakukan secara besar-besaran karena kita sedang meredistribusi guru sehingga guru yang menumpuk di kota-kota bisa kita ratakan di sekolah-sekolah yang masih membutuhkan guru nah Bapak-Ibu ini masih bulan Ramadhan ya kalau di sini sekarang kukul masih lama ya buka puasanya baru pukul 16.17 masih lama ya tapi kok sudah kering ya kalau di sini buka puasa sekitar pukul 17.36 37 jadi masih satu jam lebih lagi untuk mendekati buka puasa biasanya kalau Ramadhan seperti ini apa sih tajil favorit Bapak-Ibu yang manis-manis atau yang asin atau mungkin yang pedas-pedas seperti saya kalau saya paling suka buka pertama itu kopi sama tajilnya yang pakai cabai itu baru sesuatu sekali ya jadi harus tetap ngopi itu tidak boleh lupa meskipun perut kosong seharian tapi Allah memberikan kelebihan pada saya perut kosong minum kopi tidak sakit semoga Bapak-Ibu juga sudah bersiap-siap dengan tajil di mejanya masing-masing ya amin Bapak-Ibu ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu May Wahyu Purwani apa kabar Ibu May Wahyu Purwani dari mana nih ya semoga Ibu sehat selalu ya izin bertanya Bu bisakah ikut P3K lintas jenjang dari PAUD ke SD karena formasi TK tidak ada terima kasih jadi jawabannya itu bisa jadi kita itu sudah ada edaran ya dari dirijen GTK bahwa untuk guru P3K PAUD itu sudah bisa mendaftar di formasi SD ya untuk kelas bawah jadi pada prinsipnya bisa sesuai dengan linearitasnya salah satunya ya tadi bisa menjadi guru SD guru kelas jadi kalau di pemudahnya itu dibuka ya formasi guru kelas dan terbuka peluang ya maksudnya itu P1 nya sudah terjempatkan semuanya bisa bersaing untuk memperebutkan formasi untuk itu jadi Ibu jangan patah semangat meskipun tidak dibuka tidak ada formasi TK masih ada formasi lain yang linear untuk guru TK begitu Bapak Ibu ini ada lagi yang baru bergabung di sini boleh dong menulis jika memang baru bergabung semangat ya Bapak Ibu ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Fajar Soniawan SKP 3K Prof. Taksil Terbaik amin amin juga harapan saya juga sama nih kalau Bapak Ibu bahagia tentu itu sesuatu buat saya perjuangan yang sudah kita lakukan sejak tahun 2020 dan tidak pernah berhenti sampai sekarang jadi jangan dianggap jangan pernah berpikir kita berhenti berjuang segala cara kita lakukan ya dan tujuan akhirnya adalah semua guru mendapatkan status ketiga K bagi guru honor ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Koti Jah nama yang sangat indah Ibu Koti Jah Assalamualaikum Ibu Koti Jah semoga Ibu sehat selalu dan bahagia bersama keluarga pertanyaannya begini izin bertanya Ibu Nuno apakah Fresh Graduate Sarjana Pendidikan bisa mendaftar PNS atau P3K ya jadi kalau untuk PNS yang lain Fresh Graduate yang lain kalau Sarjana Pendidikan mau melamar di jabatan yang lain mungkin bisa tetapi kalau Fresh Graduate Sarjana Pendidikan mau melamar jadi guru pintunya harus melalui PPG Perjabatan jadi kami kan sekarang sedang menyiapkan PPG Perjabatan untuk menggantikan guru-guru pensiun dan hanya SPD plus PPG Perjabatan yang bisa jadi guru tapi kalau mau nabtar di formasi lain itu kebijakan masing-masing CF ya itu mungkin di luar kemenangan dari Kemenang Ibu Tristek gitu ya Bu ini ada pertanyaan lagi nih saya ngebut aja nih karena gak ada acara ngopi masih puasa saya langsung jawab semua pertanyaan yang masuk ini pertanyaan dari Ibu Ayunadzwa 028 apa kabar Ibu Ayunadzwa semangat terus ya Bu sama dengan saya yang terus bersemangat memperjuangkan Bapak Ibu tanpa kenalalah pertanyaannya adalah bagaimana Bu pendataan non-ASN di suatu daerah tapi NDK lama pindah ke daerah lain apakah masih bisa ikut SP3K saya sari-sari Bapak Ibu salah nulis ya bagaimana Bu pendataan non-ASN di suatu daerah tapi tidak lama pindah ke daerah lain apakah masih ikut masih bisa ikut tes SP3K di daerah yang baru ya jawabannya sepanjang masih terdata pada data non-ASN calon SP3K masih bisa mendaftar dimanapun Bapak Ibu berada itu loh keistimewaannya kalau masih dalam data kita non-ASN ya tetap bisa kan sudah pindah ini ada kasus nih ada guru pindah ya dari provinsi ke kewenangan pemda jadi guru SMA ke guru SMP dan tahun itu ada seleksi dan dia bisa lolos loh jadi prinsipnya kalau ada data terdata di non-ASN tetap saja bisa begitu ya lalu ini ada lagi pertanyaan yang bagus nih ini dari Pak Pandu WS selamat sore Ibu selamat sore juga Pak bagaimana sorenya Bapak ini puasa juga kah sudah siap-siap dengan menu buka puasanya di sini belum ada menu buka puasa ya ini pertanyaannya apakah guru swasta yang sudah sertifikasi dapat kesempatan untuk ikut P3K ya kalau untuk guru swasta sedang dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan ditergitkan oleh Kemenpan RB tapi tetap semangat kemarin tahun 2023 ini boleh ikut tetapi ada izin dari yayasan ya kami berharap untuk guru swasta tetap ikut bisa ikut seleksi P3K namun karena Bapak Ibu sekarang adalah GTI guru tetap yayasan yang terikat perjanjian dengan yayasan maka jika akan menjadi ASN harus mendapatkan izin dari ketua yayasan dimanapun itu itu hal yang wajar itu adalah etika ya dalam bekerja kalau misalnya saya sekarang dulu dosen ya dosen WNS saya mau melamar dari dirjen juga harus dapat izin dari atasan saya jadi itu sebuah kenisayaan gitu ya Bu ya semangat kita akan upayakan tapi ya itu memang harus dapat izin nah regulasi masing-masing yayasan itu berbeda-beda apakah memberikan izin gurunya untuk ikut seleksi P3K atau K3 begitu terima kasih Bapak Ibu semua yang masih setia bergabung bersama di carasi era langsung ini senang sekali saya sorry saya ditemani Bapak Ibu semua yang masih setia bersama saya untuk membahas yang penting terkait dengan formasi dan seleksi ASN P3K semua ilmu yang kita dapatkan tidak ada yang sia-sia apalagi kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah gini pertanyaan dari Ibu Junik Kurniawati pertanyaannya ya Pak Kabar Ibu Junik semoga Ibu sehat ya pertanyaannya mohon maaf Bu mau bertanya untuk kami yang mengajar guru kelas SD akan tetapi kualifikasi akademiknya bukan S1 PGSD melainkan guru MAPEL jenjang SMA apakah kami harus kuliah lagi ya enggak kalau MAPELnya itu MAPEL SMA itu apa kan banyak ya mungkin Ibu Junik bisa sebut nih MAPELnya apa misalnya IPA gitu ya MAPELnya Bahasa Indonesia MAPELnya SMA Biologi IPA Bahasa Indonesia kemudian Matematika itu kan diajarkan di SMA ya tapi itu kan sebenarnya linear untuk guru kelas sebagaimana dalam SE di JEN GTK nomor 2901 tahun 2023 maka Ibu tidak perlu kuliah lagi atau sertifikasi kembali kalau Ibu sudah punya sertifikat Matematika SMA sekarang saja di SD itu sudah bisa linear jadi ada linearitas ya Bu selamat buat Ibu jadi enggak perlu lagi ikut kuliah atau mengambil sertifikat pendidik lagi begitu begitu Bu ya selamat sore Bapak Ibu semuanya tak semangat ya semuanya ini ada lagi pertanyaan pertanyaannya dari Rumah Disibulang Rumah Disibulang Bapak atau Ibu ya Ibu Rumah Disibulang Bapak Rumah Disibulang mungkin ya pertanyaannya untuk teknik sekolah dasar bisakah dipayakan untuk menjadi ASN prioritas P3K akademinya antara SD sama dengan SMK sederhajat ya itu himbuan ya harapan ya Pak ya ya tahun 2024 Gemenpan ERB membuka juga formasi selain guru kami juga mengusulkan formasi tendik yakni kalau di rumahnya namanya bukan tendik kalau di dalam formasi P3K ya sekali lagi saya jelaskan formasinya adalah tenaga teknis nah Gemenpan ERB sudah membuka formasi tenaga teknis formasi tersebut dapat diisi dari tenaga kependidikan sebagaimana usulan yang sudah kami lakukan untuk mekanisme seleksi masih menunggu regulasi terbit karena saya banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu Guru tentang P3K ini dan regulasinya belum terbit maka saya mengupdate apa yang sudah dilakukan oleh Pansernas terkait dengan persiapan seleksi ini jadi untuk regulasinya semuanya semua GF itu belum terbit bukan hanya GF Guru ya karena itu nanti akan diatur Permenpan ERB itu sebagai dasar kami membuat juknis nah ini adalah kabar gembira bagi kita semua untuk Bapak Ibu tendik jadi sudah ada rumahnya yaitu formasi teknis GTK sudah mengusulkan 82 ribu lebih tergantung sekarang bagaimana Pemda untuk membuka formasi teknis mengusulkan formasi teknis tersebut maka Bapak Ibu silakan bagi teknis advokasi ke Pemda dan kami akan terus mendorong dan berkoordinasi dengan GF dan segera kami infokan jika sudah terbit regulasinya secepat mungkin dalam acara ngobik kita begitu Bapak Ibu yang saya hormati dan ternyata tanpa kita sadari sudah satu jam kita sudah satu jam kita ngopi sore bareng saya spesial Ngabugurit di Bula Ramadan tidak ada kopi di depan saya dan hari ini spesialnya selain Ngabugurit di Bula Ramadan saya juga ditemani tamu spesial tadi yang satu memberikan testimoni yang satu lagi harapan untuk ke depan seperti apa Bapak Ibu terima kasih pada ribuan Bapak Ibu Guru hingga saat ini yang masih setia menemani saya itu sesuatu banget bagi saya dan penyemangat saya dalam memperjuangkan Bapak Ibu semua untuk menjadi ASN P3K jadi kestiaan Bapak Ibu memantengin live IG dan juga mengikuti semua apa yang saya lakukan itu adalah dukungan terkuat bagi saya untuk terus berupaya agar apa yang menjadi harapan kita bersama Bapak Ibu Guru menjadi ASN P3K dapat tertentu terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan kepada Bapak Stefanus dan Ibu Ervina yang telah hadir dan berbagi pengalaman dan harapannya insya Allah kita akan meniputi Ristek mendengar aspirasi Bapak Ibu semuanya dan kita akan terus membantu sekuatan agar untuk proses seleksi yang lebih baik dan mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu sekalian bagi Bapak Ibu Guru yang pertanyaannya belum terjawab tadi saya sudah ngebut menjawab semuanya tanpa jeda sedikit pun bagi yang belum terjawab nanti kita bisa bertemu di dalam acara ngopi-ngopi berikutnya dengan tema yang senada dan bagi yang sudah semoga apa yang sudah menjadi jawaban kami memuaskan Bapak Ibu semuanya dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti sesi ini hingga selesai penghargaan yang dari hati yang terdalam saya untuk Bapak Ibu semuanya salam sehat salam semangat untuk semua guru dan penyakit pendidikan di seluruh Indonesia selamat berbuka puasa bagi Indonesia Timur dan Tengah yang sudah masuk buka puasa bagi teman-teman saudara sayang di Indonesia Barat kita masih nunggu ya sejam lagi untuk bisa buka puasa ada pantau nih buat Bapak Ibu Guru takjil manis buah mangga mana lagi cakep yang guri-guri ada caipan seleksi SMP 3K sebentar lagi semoga sukses calon guru masa depan sampai bertemu di sesi ngopi bareng lagi di waktu-waktu berikutnya mohon maaf hari ini sesi ngopinya di hari Kamis ya bukan hari Jumat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Rahim